kita cobain yang paling meragukannya dulu ya enggak dibanding itu ini jauh banget enakan ini haa unik pedesnya ada, asemnya ada, manisnya ada, segernya ada kalau yang ini enak banget ini pro hai semua ketemu lagi sama aku Tashi welcome to my channel setelah sekian lama dua bulan aku vakum istirahat hari ini kita akan review salah satu makanan yang sebenarnya dari hampir dua bulan lalu viralnya tapi enggak apa-apa kita baru review sekarang karena aku tetap pengen tahu nih yang pertama hari ini kita akan review adalah mereknya namanya Mami toko nah ini kemarin viral karena harganya itu katanya mahal banget rujaknya 200 ribu 200 ribu dan gue kira segini tapi segini tapi aku paling shocking tiramisu nya sih Jair tiramisu nya sepanjang jempol aku pastinya ditemani minumnya oleh air favorit aku sedunia ini yaitu adalah Kristalin aku setiap pulang dari luar negeri selalu berdilema dengan sakit lambung gila lambung aku benar-benar kalau di luar negeri tuh kambu dan permasalahannya air ini benar-benar aman di lambung aku ya aku enggak tahu ke orang lain tapi di aku tuh secocok itu that's why kalau aku minum air lain aku cepat kembung dan lambungnya tuh jadi kambu terus balik ke Jakarta Alhamdulillah membaik banget jadi kalau kalian yang punya masalah gerd harus cobain Kristalin airnya super ringan super enak banget diminum aku salah satu orang yang udah sembuh gerd karena pindah ke air Kristalin ini Anas Review ya enggak akan aku bikin fake review atau pura-pura sembuh karena air ini beneran dan dia udah double capsule harganya juga murah dan dia PH nya tuh 8 jadi PH yang paling bagus untuk orang yang lagi nyari air yang stabil di lambung gitu ya jadi langsung beralih ke Kristalin apalagi yang buat ibu hamil yang lagi sakit lambung atau susah minum air putih ini cobain ini karena biasanya yang udah pada nyobain ini pada beralih dan bilang oh jadi suka banget minum air putih dia ini juara satu battle air putih aku kalau kalian belum nonton nonton lah battle air putih aku Kristalin adalah juara satunya dan memang terbukti enak banget tidak pindah ke lain hati aku kita akan review pertama aku penasaran banget banget sama rujak Aceh Mami toko ini jadi dia packagingnya di jar kaca kayak gini ya terus ada stikernya kayak gini kita akan buka untuk tahu baru apa enggaknya sih jadi bagus dikasih stikernya nyambung begini ya kita buka wuuh tapi dia emang penuh banget sih isinya penuh ya isinya ada nanas kolang kaling hah unik kedong dong kita cobain ini kuahnya kayaknya dari buah mangga asli ya Bismillahirrahmanirrahim 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 ATM bergetar gak sih bercanda-canda-canda Mami toko aku bercanda loh ya Mami aku bercanda jadi sebelum makan aku tuh ngebayanginnya kuah mangganya tuh bakal kayak rujak asem manis mangga flavorful gitu tapi kalau di mulut aku menurut aku kuah mangganya tuh bener-bener kayak jus mangga aja gak ada asem gak ada manis gak ada asin gak ada suatu rasa punch gitu jadi kayak bener-bener bikin jus mangga dimasukin ke dondong sama aja gitu-gitu ngerti gak sih nah sama ada pedesnya dikit aja ada pedesnya dikit kalau untuk rating di mulut aku ya guys di mulut aku aku baru bisa kasih rating 5 karena aku tipikal orang yang lebih suka rujak itu ada asem manis dan pedesnya kalau dimakan sama nanas jadi lebih enak kan nanasnya sendiri kan ada kuahnya ada asemnya pas dimakan jadi lebih seger dibanding dikasih tadi yang jambu terus kayak bengkawang karena bengkawang sendiri kan gak ada rasanya jadi kayak makan jus mangga aja dikasih bengkawang oke lanjut ke asinan buah disini aku lebih positive thinking karena ada delima sebagai pencinta delima aku kalau ada delima cannot stop ada delima terus ada jeruk balik terus ada papaya ada mangga juga nanas bismillah ya gue deg-degan deh semoga kuahnya seger enak yang ini harganya berapa dak masih senyum nih jujur masih masuk make sense gue enggak sih sebenernya gak make sense tapi masih make sense ya kalau dibanding itu ini jauh banget yang akan ini jauh gak tau kalau mungkin karena gue suka apa-apa kan yang strong gitu kan rasanya jadi ini masih ini kerasa pedesnya ada asemnya ada manisnya ada segernya ada kalau yang ini jadi masih masih oke gitu ya kita cobain yang paling meragukannya dulu ya which is adalah papaya mentahnya juga enak 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 seger fresh banget walaupun ditutup gitu maksudnya kayak gak kayak udah lamapun dia kuahnya tuh masih tetep fresh dan buah-buahannya gak layu jadi enak 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 bro berasalernya kan rujak acehnya menurut gue jauh banget yang akan rasin buahnya walaupun perlu digaris bawah ya untuk asinan buah mostly ya mostly asinan buah yang dijual di luar sana pun ya kuahnya begini rasanya enak tapi ya asinan buah ya begini tapi kalau dibanding yang rujak aceh ini jauh lebih flavorful ada asemnya buahnya seger jadi aku kasih rating 8 dari 10 oke lanjut kita akan ke sambal tapi menurut aku gini loh sambal nih semahal-mahalnya menurut aku masih lebih worth it daripada asinan karena kok sambal ini bisa dimakan berkali-kali untuk lauk nah ini sambalnya berapa harganya 243,752 243 beneran gak beneran serius ini enggak nih kayaknya sambal sesedepan gitu deh enak sih wanginya tuh kayak gini guys teksturnya kental tuh rempahnya banyak wuuu looks good sih ini oke jadi andaliman sendiri itu ada sejenis kayak merica gitu jadi ini sih ada cabe bawang dan merica andaliman itu ya bismillahirrahmanirrahim enggak enak banget enggak enak banget enggak tahu kalau ini worth it tadi buat gue alhamdulillah dia pedas jadi ternyata bukan yang sambal balado yang 2 kali sendok bisa 1 nasi ini kayaknya tadi yang aku ambilnya tuh bisa buat sekali makan nah ini enak banget aneh ini terkenal gak sih ini malah yang harus terkenal menurut gue jadi setiap kanan gigi tuh masih ada crunchy-crunchy dari merica yang pedas banget manisnya berasa aroma tomatnya kerasa enak banget 9 dari 10 oke Mami toko semoga ini laku terus karena ini enak banget aku akan langganan sambalnya Mami oh my god kita minum dulu kristalin hmm tadi aku sampai kaget ini bukan MPAC kan gitu harganya berapa dak? 10.000, 10.500 cobain jadi katanya tiramisu nya tuh ada yang ada alkoholnya ada yang non alkohol ini kita pasti beli yang alkohol karena aku suka gak pesan ini yang non alkohol ya guys pastinya yang halal oke dia kayaknya bener-bener pake pure mascarpone cheese nih bukan pake krim-krim doang cocoa powdernya oke bismillahirrahmanirrahim manis aja doang kopinya juga flavornya gak berasa bolunya terlalu terselimuti krim sampe udah gak ada tekstur bolunya terlalu mushi tuh jadi pas lagi diangkat dimakan teksturnya tuh antara ladyfingernya sama krimnya udah terlalu lembek jadinya kayak kita kita aduk dikit gini aja tuh udah lihat gak? kurang sih kalo menurut aku rasanya baru bisa aku kasih rating 5 sorry jadi belum approve sekarang kita cobain yang kue kelopon harganya berapa dak? 126 126 ih ada keloponnya satu cookies kelopon cookies kita cobain ya hmm enak ada kelapa-kelapa fresh parutan kelapa gitu tuh kayak lama-lama nge-review ini gue udah jadi biasa aja gitu kayak berapa sus2 ga coalkan sampe uuuuh tuh poin plusnya adalah krimnya light bolunya lembut terus kelapanya tuh yang dikasih gula merah tekstur crunchnya masih dapet banget jadi kayak fresh gitu dimakannya cuman kalo di dari sisi aku memang gula merahnya kurang manis sedikit krimnya juga kurang ada salty sedikit kalo di mulut aku aku baru bisa kasih rating 7 dari 10 lanjut terakhir ke kue marmer ini yang ditunggu-tunggu tim aku untuk aku menebak harganya berapa karanya nih jadi dia jual per piece per potong itu berapa? per piece dia 231 241 nya 40 ribu kita cobain ya kalo dari warna dan tekstur emang kayak bateri banget tuh kayak bener-bener wangi banget guys wangi dan lengket-lengket aku yang aku suka gitu hmm emang enak hmm kerasa banget butternya banyak terus banyak udaranya gitu jadi kayak bener-bener pas dimakan tuh fluffy tapi dia bukan fluffy yang kopong fluffy yang ada butternya ngerti gak? jadi pas dimakan tuh legit terus light manisnya pas terus yang bagian coklatnya juga kerasa ada pie coklatnya enak sih untuk beli satu box mungkin agak mahal tapi kalo kalian pengen coba-coba beli satu size dua size masih oke ini masih aku kasih ratingnya 9% juga itu dia review kita kali ini review Anes tidak ada niat menjatuhkan ini hanya Anes review jadi ada dua menu nya yang menurut aku memang enak dan lebih enak dari yang biasa aku makan yaitu marble cake nya sama sambal andaliman kalo ini aku belum menemu di tempat lain dan menurut aku ini pedesnya pedes banget aromatik asinnya ada gurihnya ada terus crunchy dari papernya tuh juga berasa banget good job banget mami toko untuk sambal andaliman dan untuk marble cake nya juga enak banget dan semoga yang nonton bisa memilih-milih kalo memang kalian satu selera sama aku jadi bisa membantu yang kalian suka mungkin akan sama sama aku tapi kalo kita makanan tuh pasti semua orang punya seleranya masing-masing sukses terus untuk mami toko semakin banyak varian menu nya semakin banyak penjualannya dan jangan lupa kalo mau minum minumnya kristalin tag instagram kristalin yang udah sering beri kristalin gagar aku dan juga follow instagram dan tiktok aku thank you for watching don't forget to subscribe to this channel I'll see you and you on my next one bye bye